Intro Kenapa Republik ini penuh dengan pengorbanan atau tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu jaman Orde Baru? Soal kenyataannya Ibu Meda dengan pemerintah warba, mungkin ada tanggap Pak? Saya tidak ingin memberi tanggapan Terima kasih Bumi Kababati ini pelaku politik berazaman Orba mengalami pahit gedirannya berpolitik itu Jadi adresnya saya kira siapa lagi kalau bukan Pak Joko Widodo atau Pak Jokowi Persamaan Orde Baru dan Orde Jokowi yaitu tokoh-tokoh ini kemudian kehilangan Dan menjadi seperti Raja bandingkan Eraswarta dan Jokowi Amin Rais bilang lebih parah ini Yang Adikang, Adikung, Adikuno kemudian berperilaku seperti Presiden yang bernuansa monarki Seperti Raja di Raja Tampilannya itu kan seperti tidak ada narasi yang utup Pak Jokowi ini Malah sepertinya menutup telinga, menutup mata Tadinya mereka-mereka yang katakanlah menjadi blind lovers, pecinta putra pada Pak Jokowi Sadar diri Itu Pak Jokowi, bersama dengan Pak Lut, dulu waktu Pak Lut belum sakit Saya pernah mengatakan ini dua tokoh ini di Tunggal Yang sesungguhnya menurut saya itu kejangkitan narsistik megalomaniak Ada yang menyetir, ada yang setiring Pak Jokowi Dodo ini Dan orang itu namanya Xi Jinping dari Beijing sana RMTCI Jadi Republik Mafia Taipan Baik, Pak Amin saya penasaran Tadi Pak Amin menyebut soal yang menyetir Presiden Jokowi, Xi Jinping Itu detilnya seperti apa? Coba dijelaskan Pak Amin Biar ini tidak menjadi semacam dugaan atau apa ya Yang kemudian Tidak sama jadi fitnah Ketika Pak Jokowi jadi Presiden di lantai minggu pertama itu Yang disewani itu langsung kepada pos besar Yang mengasuh Pak Jokowi namanya Xi Jinping Saya menduga di luar pengetahuan kita pasti ada tim kecil yang behind the screen Misalnya itu mengincar kita Agen-agen saya kira yang punya di perkenegaraan Kemudian akan mudah menerobos Pak Pak Jokowi itu dia merasa aman Sangat bahaya mas Jadi kalau Pak Artom kan perorangan Ya bisa dihitung lah Kalau Pak Jokowi itu sudah Sudah sikapnya itu Menyikirkan kekuatan posisi Itu secara massal Barangkali akibat itu Yang pernah urusan dengan kepolisian Pak Jokowi itu adalah Melakukan teknik psikologi of fear Jadi semua takut-takuti Kemudian Intelnya itu berketahangan Kemudian sehingga soalnya mencekam Mencekam Tapi sekarang itu pun juga sudah pudar Jadi alhamdulillah Pak Jokowi sekarang tangannya tidak sekuat dulu Karena sudah dikeroyok oleh anak-anak bangsa umumnya Takkan enough is enough Mr. Jokowi Jadi tidak sekali Kalau Presiden sudah berbuat apapun Kemudian ya karena Presiden Dimaafkan, dimaafkan Jadi kita jangan kalah Dengan orang-orang Jepang Atau orang-orang Korea Walaupun dia Presiden Perdana Menteri Setelah tidak berfungsi Maka kemudian dibuka lagi Sehingga ada yang beringkuk di penjara Ada sindrom Stalin juga Cuma diem Itu bukan berarti Tidak punya sikap Yang harusnya mencapai titik didih itu Memang dari kampung-kampung Bahwa saya kan people power Sudah mulai menggumpal Tinggal tunggu waktu Sebaiknya Pak Jokowi itu agak nyepi sebentar Pulang ke Solo Merenung Bahwa dia sudah membawa Indonesia ini Ketepin kehancuran Saya mengatakan Siapa tahu langit Kemudian membuka pintu hati Pak Jokowi Sadar Oh saya jebelnya Pemimpin yang sudah keblinger Sudah sesat Sudah sesat dan menyesatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar Senang sekali kita ketemu kembali Di kanal youtube medcom.id Dalam program Crosscheck Saya Indra Maulana Pekan ini seperti biasa Kita menyoroti peristiwa politik Sepanjang pekan ini Dan yang paling menarik Sepanjang pekan ini Tentu saja pidato berapi-api Ketua umpdi perjuangan Megawati Soekarno Putri Yang menyebut bahwa Penguasa saat ini Seperti layaknya Orde Baru Kurang lebih seperti itu yang disampaikan Ibu Megawati Soekarno Putri Nah kemudian pernyataan ini bergulir Menjadi pemberitaan yang kemudian juga ditanggapi Baik oleh Presiden Jokowi Dodo yang Menyatakan tidak mau menanggapi ini Tapi sambil tersenyum begitu ya Lalu kemudian juga dijawab juga oleh Sang anak yang kebetulan Katanya sih kebetulan begitu ya Sebagai ketua umum PSI Yaitu Kaisang Pengarap Yang mengatakan Orde Baru seperti apa Saya gak ngalamin Saya masih kecil waktu itu Nah ini juga catatan tentu saja Buat kaum milenial atau gen Z Yang mengaku tidak mengetahui Bagaimana era Orde Baru tersebut Padahal sebenarnya di era sekarang Yang sangat terbuka teknologi informasi Ada internet yang tidak terbatas Semuanya bisa di browsing disitu Untuk mencari tahu Peristiwa gak hanya Orde Baru Bahkan masa-masa lalu Sejarah perjuangan Bahkan juga mungkin Sejarah-sejarah yang lain Tentu saja bisa diakses Melalui teknologi informasi Yang namanya internet Tapi kita sekarang oke Kita akan dengarkan langsung Seperti apa era Orde Baru itu Menurut salah satu tokoh reformasi Tahun 98 yang menjatuhkan Orde Baru saat itu Yaitu Bapak Amin Rais Assalamualaikum Pak Amin Rais Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar Pak Amin? Sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat alfiyat Sehat walafiyat Tentu saja Pak Amin gak mungkin Gak tahu tentang Apa dinamika politik terbaru Pasti Pak Amin mengikuti terus nih Pak Amin juga mengetahui Bagaimana pidato Ibu Megawati Soekarno Putri Menurut Pak Amin sendiri Dari pidato seorang Megawati Soekarno Putri Itu tentang Kenapa yang baru berkuasa itu Mau bertindak seperti Orde Baru Kurang lebih itu pernyataannya Menurut Pak Amin sendiri Bagaimana soal pernyataan ini Pak Amin Gumi Megawati ini Disamping pelaku politik Berazaman Orba Tentu juga Pernah mengalami pahit gedernya berpolitik itu Jadi adresnya saya kira siapa lagi Kalau bukan Pak Jokowi Jadi memang begitu terang-benderang Maksudnya itu adalah Pak Jokowi Yang sebagai Katakanlah penguasa yang dikatakan baru tadi Walaupun sudah hampir 9 tahun Tiba-tiba Kemudian Tidak paham demokrasi Seperti tidak pernah baca Masa lalu bangsa kita ini Kemudian berperilaku Seperti Presiden yang Bernuansa Monarki Seperti Raja di Raja Jadi Memang sejujurnya Kita punya Bangsa ini Di Randa Musibar Kepanjangan Pada waktu kita Dipimpin Bung Karno Itu dari tahun 60 Terutama dari 60 Apa Maaf Dari Tahun 45 Sama kemudian Bung Karno itu Tersingkir Kemudian Diganti oleh Pak Harto Nah setelah Pak Harto itu Kita Saya melihat Bahwa Baik Bumegak Kustur Bumegawati Sebelumnya Pak Habibie Pak SBI Itu memang Tidak seperti ini Jadi Sesungguhnya Persamaan Antara Orde Lama Orde Baru Dan Orde Jokowi Itu Sama Yaitu Tokoh-tokoh ini Karena manusia Biasa Kemudian kehilangan Apa Balance Dan kemudian Menjadi Seperti Raja Yang menurutkan Lui ke-14 Seleta semua Negara adalah saya Jadi dulu Bung Karno memang juga Tidak suka Oposisi Lepas dari Kita kagum Dan cerita pada Bung Karno Dia juga manusia Biasa Bisa berkeliru Kemudian Pak Harto Dari 67 Sampai 98 Itu juga Lagi-lagi Presiden Tapi terasa Monarki Nah ini Pak Jokowi Ini Sungguh aneh Sudah Sangat muta akhir Zaman sudah Berganti Abad 21 Kemudian Perangainya itu Maaf ini Pak Jokowi Menurut saya Anda itu Memang betul-betul Berperangai Seperti Apa Raja Bahkan Jadi tiran Dan despot Saya sudah katakan Seperti apa adanya Jadi kalau dulu Bung Karno Itu punya Semboyan Demokrasi Terpimpin Akhirnya Hilang demokrasinya Cuma tinggal Terpimpinnya Sehingga Apapun yang diinginkan Kemudian Bung Karno Bahkan jadi Dinyatakan oleh MPRS Sebagai presiden Seumur hidup Nah kemudian Ganti Pak Harto Harto Jadi presiden Terasa Terasa Monarki Juga Jadi Ciri Ciri Raja Jawa Itu Ojo Di Disi Ojo Di Guloni Ojo Diungkuli Jangan Dihului Jangan Digurui Dan Jangan Sampai Apa Di Diungkuli Tadi ya Merasa Lebih tinggi Nah kemudian Memang Kita melihat Bagaimana Pak Harto Kemudian juga Mengelola negeri kita Ini Secara Sudah Jauh dari Demokrasi Nah kemudian Pak Jokowi ini Yang paling muda Sesungguhnya Itu juga Tiba-tiba Berubah ya Sekarang Seluruh Anak bangsa Sebagian besar Itu sudah Betul-betul Moh Ini kita Bahagia Bahwa tadinya Mereka-mereka Yang katakanlah Menjadi Blind lovers Pecinta Buddha Pada Pak Jokowi Sadar diri Tiba-tiba Dari Budayawan Dari Antelektual Yang sadar Bahkan Influencer Yang tadinya Juga Mewi Buddha Akhirnya juga Sadar Dan lain-lain Nah Tapi repotnya Pak Jokowi ini Malah Sepertinya loh Menutup Telinga Menutup mata Kemudian Terus saja Ingin bangun Nepotisme Ingin bangun Apa Ke dinasti Dan Itu Saya Saya Bidik Pada Akhir Pertama Jokowi Tahun kelima Itu Ada Nepotisme Ada Dinasti Dan lain-lain Alhamdulillah Betul Tebakan saya itu Itulah kira-kira Mas Pak Amin Jadi kurang lebih Kesimpulan secara Sederhananya Tadi apa yang disampaikan Megawati itu Dirasakan juga oleh Pak Amin Rais Berarti ya Ada nuansa Orbah di Tubuh Atau di Kepemimpinan Penguasa Pak Jokowi Sekarang Begitu maksudnya Prof Amin Bahkan Saya pernah Mengatakan Bandingkan Eraswarta Dan Jokowi Amin Rais Bilang Lebih parah Ini Saya pernah Mengatakan itu Jadi Memang ini Pak Jokowi Lebih parah lagi Dan Apa Saya kira Bung Karno Pak Arta Tidak tegal Melakukan Sesuatu yang Mencolok mata Yang Adikang Adikung Adikuno Yang merasa Luar biasa Melebih Segala Kemampuan Humin Di dunia Dan Ini Berlaku Buat Pak Jokowi Saya pernah Mengatakan Itu Pak Jokowi Terus Dengan Pak Lut Waktu Pak Lut Belum sakit Saya pernah Mengatakan Ini Dua tokoh ini Ditunggal Yang Sesungguhnya Menurut saya Itu Kejangkitan Narsistik Megalomania Jadi Ananiak Keakuan Yang luar biasa Dan berpikir Megalomania Gede-gede Tapi kemudian Itu Lepas dari Kenyataan Yang ada Itu siapa Pak Amin Yang terjangkit Narsistik Megalomania Tadi itu Tadi itu Pak Jokowi Dan Pak Lut Nah kemudian Saya akan Buat video Sekecil-kecilan Saya akan Dengan Pak Lut Anda Anda jangan Ngumpulin Pak Jokowi Anda sudah sehat Kembali Alhamdulillah Anda kembali Bertugas Sekarang Itu Bicikan Ke Pak Jokowi Bahwa Dia keliru Besar Kalau Kemudian Mau ingin tetap Cawe-cawe Ingin tetap Mempengaruhi Jalan pemerintahan Dan memaksa Anaknya Menjadi Presiden Kemudian Kemudian Ade Ibar Itu dipaksa Untuk Menabrak Aturan-aturan Bagu Dari Mahkamah Komerskonstitusi MK Dan lain-lain Jadi Ini yang kita Hadapi Seorang Sosok Presiden Yang bergaya Monarki Tadi Dan memang Sangat-sangat Berbahaya Jadi Pak Pak Amin Saya potong sedikit Sedikit saja Berarti maksudnya Tadi selama ini Yang membisiki Itu Pak Luhut Tadi cerita Kalau dari cerita Pak Amin Nah saya Mungkin Sedikit Apa Mundur Ya Tapi ketika Pak Luhut Lama Di Singapur pun Ini Oknung Kita Pak Jokowi Ini Itu juga Masih gawat Sepertinya Tanpa kendali Ya Jadi Saya kira Dia sudah tidak Sesuai dengan Peradaban Manusia Indonesia Rata-rata Ya Jadi Aneh DNA-nya itu Sepertinya Bukan DNA Orang Indonesia Sepertinya Maaf ya Pak Jokowi Saya terus terang Kita dijamin Oleh Undang-Undang Dasar Untuk Freedom of Speech Jadi ini Bebas Jadi gitu Mas Indra Saya Melihat Tahun-tahun ini Sangat krusial Karena Menurut saya Ini maaf Ada yang menyetir Ada yang setiring Pak Jokowi Doto ini Dan orang itu Namanya Xi Jinping Dari Beijing sana Dan saya melihat Dan saya melihat Sejak dulu itu Memang Maaf-maaf Ini teman-teman Tionghoa ini Dari Jakarta Kemudian Ke Singapur Sengjen Kemudian Kuangtung Ping Shanghai Itu kan Satu lini Jadi Chinese diaspora Itu memang ada Di mana-mana Tapi Sesungguhnya Kalau kita tahu Masalah Itu jangan Malah kita Ikut rombongan Yang keliru itu Kita pegang Pantasila Kita pegang Kita pegang Warisan Para leluhur Bangsa kita itu Ponding Matris kita itu Kan jelas sekali Kita menjadi Negara yang berdaulat Bung Anam Mengingatkan Kalau kamu Tidak pandai Memegang Bahwa kemerdekaan Berdaulatanmu Kamu akan Jadi bangsa Kuli Nation of Kulis Bahkan kata Bung Anam Jadi Nation of Kulis Among nation Bangsa Kuli Tengah-tengah Bangsa yang lain Dan sekarang pun Saya kira itu Sedang terjadi Lebih cepat lagi Jadi Saya sudah Teriak Keras sekali Sejak Mungkin dua tahun yang lalu Atau Mas tahun yang lalu Moratorium IKN Tolong Itu simbol penjajahan Dari RRC Kepada Indonesia Itu jelas sekali Jadi Apa Jadi sekali lagi Ini kembali Soal IKN Berarti Pak ya Pak Min Rais Salah satu Jadi ini kembali lagi Soal IKN Ini berarti ya Sebenarnya ya Iya Iya betul Kemudian kalau kita pikir Ini Pak Johan Lurusan Lautas Kehutanan Tiba-tiba Kok jadi ahli Tollaut itu Ternyata Tollaut itu Adalah Untuk melayani Itu Apa Jalur Sutra Darah dan Sutra Laut itu Kemudian Indonesia Strategis sekali Sehingga Tollaut itu Melayani Kepentingan Apa RRC itu Bahkan ada Berapa 12-13 Pulau Buatan itu Yang kemudian Semua Semua Dimaksudkan Sebagai Nanti Berlabuhnya Kekuatan Angkatan Laut Dari China itu Kemudian ada Pengal helikopter Pengal Sejujurnya Kalau Saya From the Very Beginning I have Been Very Very Concern Bahwa Memang Pak Jokowi ini Saya kira Tidak Berkejar untuk Rakyat Maaf Tapi untuk Konglomerat Untuk Komunat Tukrat Untuk Maaf Untuk Taiban Untuk Jukong Dan lain Sehingga Saya mengatakan Di buku Saya itu Yang Apa Pilihan Jokowi Mundur Atau terus Saya disini Mengatakan Bahwa Republik Indonesia Ini Sekarang sudah Masa menjadi RMTCI Jadi Republik Mafia Taiban Jukong Indonesia Yang menggerakkan Mereka Megang tengkuk Pemerintahan Tengkuk politik Bahkan Mungkin Tengkuk-tenkuk Yang lain juga Tapi insya Allah Kita masih punya TNI Yang tetap Berbekan Tengkuk kepada Kode etik Yang begitu jelas Hidupnya Baik Pak Amin Saya penasaran Tadi Pak Amin Menyebut soal Yang menyetir Presiden Jokowi Si Jinping Itu detilnya Seperti apa Coba dijelaskan Biar ini Tidak menjadi Semacam Apa Apa Dugaan Atau apa ya Yang kemudian Fitnah Ya Nah jadi Itu bisa Kita lihat Pertama Ketika Pak Jokowi Jadi Presiden Dilantik Apa Minggu pertama itu Yang disewani itu Langsung Ya Kepada Pus besar Ya Yang mengasuh Pak Jokowi Namanya Si Jinping Mestinya Saya belajar Ilmu Internasional Itu mestinya Kan tetangganya Dulu Ya Ya mungkin Singapur Thailand Kemudian Malaysia Darussalam Malaysia Dan lain Tapi ini Langsung Kemudian Saya kira negara Yang paling sering Dikunjungi Ya Itu tentu Adalah Lagi-lagi Itu RRC Nah kemudian Bahkan Saya menduga Di luar Pengetahuan kita Pasti Ada tim Kecil Ya Yang behind the screen Yang pernah terbantau Itu yang selalu Soan Ya Kemudian Dibukan pengarahan-pengarahan Itu Dan Karena itu Kan Sepertinya Kan menjadi Overconfident Ya Pak Jokowi Ini Ya Karena dia Tidak perlu Backup dari rakyat Ya itu Tentu Jadi apa Sarangan-sarangan yang penting Untuk meyakinkan Bangsa ini Tapi sesungguhnya Kalau ada Big Boss Ya Jadi ada Apa Economic Political Military Giant Yang ada di belakang Pak Jokowi itu Dia merasa aman Nah Yang Yang membawa awal Ke si jenis Kan Pak Jokowi itu Dari wali kota Gubernur Kok tiba-tiba Kenal si jinping itu Apa ada perantaranya Atau memang Bagaimana Seperti tahun Pak Amin Karena Karena sebagai awam Sebagai awam Kok agak jauh ya Gitu Pak Amin Mungkin perlu penjelasan Dari Pak Amin Jadi saya Dulu tahun 1996 Ketika Jarang orang Berkunjung ke Beijing Itu Saya Datang ke Beijing Haput itu Apa Cina memang Tidak sehifat sekarang Jadi dulu Ketika saya naik Taksi Dari Beijing Ke tembok Cina itu Itu kira-kira Hanya Mungkin 20 menit Sampai Sekarang ini Sudah tidak bisa Karena padatnya Nah Kemudian Saya Memang Ingat sekali Waktu saya Dengan Pak Lieutenant Suryati Projo Saidiman Suryati Projo Dengan beliau Pernah berdua Itu Berkunjung ke sana Nah Kemudian Pak Lieutenant General Itu kan Bintangnya Tiga Mereka kan tahu General Kemudian Saya waktu Sudah di Tokoh Muhammadiyah Dan di sana Kita pergi Ke markas besar People's Liberation Army PLA Nah Yang menemui Pak Pak Saidiman Dengan saya Itu adalah Cuma Mungkin Mayat Bintang Dua Kemudian Dia bilang Gentlemen From Indonesia Please Sit down Now Please Raise Any question About China I don't want To Ask Any question About Indonesia Because We know Everything About your country Jadi itu Betul-betul Kita tersinggung Jadi Sudah dikilani Itu Dalam bahasa Jawanya Sudah di Sudah diukur Sudah diukur Pak Nah kemudian Kita tanya macam-macam Dia menjawab Segala macam Dengan bunganya itu Dan Body language-nya itu Itu Kakinya Ini Seperti Menghina Betul Itu Long time ago Apalagi sekarang Sudah menjadi Super power Hampir Next Next Competition Dengan Amerika itu Jadi Ini sejujurnya Musibah besar Dan Diperlukan Tenaga Yang kuat sekali Untuk melindungi Kedahualatan kita Karena Apa? Karena Indonesia ini Negeri yang Sangat subur Semua Apa Ada Pertambangan Kehutanan Sumber-sumber Daya Alam itu Kita punya Hampir semuanya Pada sekarang yang namanya Nickel, Boksit, Dan lain-lain Kita Terminat Nomor satu Di dunia Saya Sudah lama Canya itu Mengincar kita Jadi Saya pernah Mengatakan Ingat Publik Rachina itu Sesungguhnya Mengidap Penyakit Yang namanya Itu Lebensraum Seperti Hitler itu Ingin mengepakkan Ruang hidupnya itu Mencaplok Negara-negara Sekitarnya itu Ini juga Saya kira Sama Dan mengapa Indonesia menjadi yang paling diminati Mungkin sampai Errornya terbit Barangkali istilahnya ya Itu karena kita ini Negeri yang sangat luas Sangat resourceful Sangat kaya raya Dan jangan lupa Dalam negeri sudah ada Agen-agen Saya kira Yang punya Di perkenegaraan Yang setiaannya Jakarta Tapi juga Beijing Ini tentu akan menjadi Agent yang sangat setia Kemudian Akan mudah menerobos Pak Amin Tapi izinkan saya Menanyakan pertanyaan Kaitan Itu kan dari sudut pandang Cina yang menginginkan Indonesia Kurang lebih menurut Pak Amin Tadi ceritanya seperti itu ya Pengetahuan Pak Amin Tapi tadi konteksnya Hubungan Yang namanya Pak Jokowi Katanya disetir si Jinping Itu gimana bisa kenal ya Kan ini kan Pak Jokowi dari Wali kota Gubernur Terus ketika terpilih presiden Kok Langsung hubungannya dengan si Jinping Ini kenal Konteks kenalnya Ini dari mana Awalnya kok bisa langsung ke sana Apakah ada yang menghubungkan Itu yang tadi saya tanyakan Pak Amin Ya kalau soal itu Saya tidak punya data Tapi yang Hard data yang bisa kita lihat Itu adalah Gambar-gambar Kemudian video Kemudian juga berita-berita Itu memang bagaimana Dua tokoh ini Masing suami istri itu kan Kalau ke sana kan Masih berfoto bersama Sangat apa Sangat akrab Dan kemudian Setiap kali Dari sana itu Oleh-olehnya Pasti mengarahkan Kepada sesuatu Yang lebih dalam lagi Jadi waktu Pak Jokowi Ditemani Pak Luhut Yang terakhir Pergi ke China itu Kemudian Bawa oleh-oleh Atau buah tangan Yang pertama Ada kerjasama Science and Technology Dengan China Yang kedua Ada kerjasama R&D Research and Development Lagi-lagi Dengan China Kemudian China akan membuat Rumah sakit-rumah sakit Modern Di tujuh kota besar Surabaya Megan Jakarta Dan lain-lain Nah kemudian Nah kemudian Apa Pendek kata Sudah demikian Merasuk Nah kalau R&D ini Tentu kita kalah lah Kalah hebat Sehingga mungkin Kita akan didikti One way Apa Proses gitu Kita hanya Manggut-manggut saja Apalagi Maaf ya Memang Kekagumuan Pak Jokowi Kepada China itu Memang luar biasa Jadi Apa Jadi At least ini harus ada Benefit of the dot Ya Jadi tidak bisa Kita rangkas Iya-iya-iya Pak Jokowi top Bara kota Cuman begitu Diatur oleh Diatur oleh China dalam artian Hal ini Dalam si Jinping Keuntungan buat Pak Jokowi Apa Pak Amin Jadi Keuntungannya Mungkin Tercapai sudah Ya Goal Political goal Dari Pak Jokowi Dada ini Setelah dari Walaikota Gubernur Oleh kota Belum selesai Dua periode Jadi Gubernur Gubernur baru Periode pertama Belum pun juga Mengangkat Apa Ke Kepuncuk Pucuk piramid Jadi persian Ya Nah kemudian Saya Mengkhawatir Ya Bahwa Kalau memang Dia betul Ya Ini benefit Of the dot Saya Memang Kestiaannya itu Bukan pada Bangsa Sendiri Ya Walaupun dipoles Seperti apapun Tapi Pak Saya kan kelihatan Sekarang ini Ya Kemudian Dia itu Mengkoutou Atau apa Membukuk itu Kalau di depan Pak Si Jinping Si Jinping itu Dan Apa Ini kan terbukti Bagaimana Ada utang Yang disembunyikan 280 T Atau berapa itu Ternyata Ketika dibuka Dari mana Eh Dari Beijing Kemudian juga Apa Beijing ini Punya strategi Yang sudah dikenal Di dunia Yaitu Debtrap Jadi banyak negara Yang dihutangi Sekian ribu Trillion Kalau rupiah Sebut Trillion rupiah Atau sekian Sekian Dolar Dolar Yang Miliar dolar Dan lain-lain Kemudian Ujung-ujungnya Diambil alih Jadi Bayangkan Sekarang ini Bank sentral Di Mana di Nigeria Di Ghana Dan lain-lain Itu Sudah diambil Alih Jadi Ini Teman-teman Dari Tiongkok Ini Yang berpulit Puning Itu Apa Menjadi Pemegang Bank sentral Dua negara Tadi Karena Tidak bisa Membalikan Utangnya Kemudian Dicaplok Jadi Ini Kita Juga Hati-hati Cuma Negara Melarat Semua Padang Besar Melulu Kita Ini Kan Negara Yang Kaya Rakyat Jadi Ngapain Kita Mengungkuk-bungkuk Ngapain Kita Kehilangan Perspektif Kedepan Kemudian Sama Sekali Sudah Menyadakan Katakan Allah Nasihat Bungkarno Itu Jadi Saya Kira Itu Mas Yang Saya Merasa Itu Bahaya Real Bukan Bahaya Imajinat Pak Kembali Ke Soal Pembahasan Orde Baru Tadi Pak Amin Tadi Disebutkan Kurang Lebih Ada Kesamaan Dari Tadi Pak Amin Nyebutkan Zaman Bungkarno Kemudian Pak Arto Kemudian Juga Era Joko Widodo Sekarang Tapi Tadi Pak Amin Sedikit Menggambarkan Ada Perbedaannya Kalau Bungkarno Kan Dari 45 Kurang Lebih Dari Kemudian Tahun 65 66 Itu Sudah Mulai Berbelok Itu Artinya 20 Tahun Kurang Lebih Ya Kan Nah Kalau Pak Harto Itu Lebih Lama Lagi Dari Era 67 Sampai Kemudian 98 Mungkin Mungkin 90 Artinya Sudah Berapa Tahun 30 Tahunan Gitu Baru Terjadi Semacam Yang Apa Yang disebut Sebagai Tiran Dan lain Sebagian Tadi Pak Amin Tapi Pak Joko Widodo Ini Bahkan Masih 9 Tahun Dan Pak Amin Sudah Menyebutkan Tadi Tiran Despot Tadi Dan lain Sebagainya Kenapa Ini Lebih Pendek Kok Bisa Lebih Cepat Berubahnya Atau Ini Perbedaannya Artinya Ini Jauh Lebih Berbahaya Begitu Seperti Kata Pak Amin Tadi Jadi Kalau Dulu Adik-adik Dima UI Menjuduki King Of Lip Service Kalau Saya Jelas Sekali Pak Joko Widodo King Of Camouflage Jadi Akhari Camouflage Sepertinya Ya Apa Peluor Peluor Atau Peluong Peluongo Tapi Sesungguhnya Dia Memendam Sebuah Apa Sebuah Ambisi Buta Bahkan Sekarang pun Juga Oleh Tempo Sudah Dibuka Bupik Ternyata Isternya Pak Jokowi Itu Juga Apa Juga Punya Ambisi Buta Juga Sehingga Apa Kecitaannya Benarkuasa Sangat-sangat Memaksa Harus Anak Sulung Yang Namanya Bu Apa Iberat Prakabuming Masyarakat Buming Itu Harus Masuk Dengan Segala Macam Jadi Ini Kebetulan Satu Pasang Suami Istri Kebetulan Jadi Pemimpin Itu Sudah Diputakan Blinded By Power Thirst Power Hungry Power Thirsty Sudah Lapar Dan Haus Kekuasaan Itu Sehingga Kita Melihat Akhirnya Ketahuan Tetapi Memang Kemudian Yang Buat Saya Bahagia Hampir Seluruh Teman-teman Yang Tadinya Itu Katakanlah Meluk-elukan Pak Jokowi Sebagai Memimpin Presiden Terbagusan Lain-lain Sekarang Sudah Balik Kanan Sudah Menyadari Walaupun Sedikit Terlambat Tetap Walaupun Terlambat Tapi On the Red Track Oke Jadi Mas Indra Apa yang bisa Dilakukan Untuk Memperbaikin Karena Begini Pak Pemilu Kita Tahun Ini Adalah Pemilu Yang Pemilihnya Paling Besar Adalah Kalangan Kaum Anak-anak Millenial Dan Gen Z Gen Z Banyak Menyebut Seperti Itu Nah Ketika Ada Salah Satu Contoh Kasus Akhir Akhir Ini Yaitu Pernyataan Bu Megawati Misalnya Soal Penguasa Sekarang Baru Berkuasa Kok Mau Seperti Orde Baru Begitu Kan Jawabannya Lalu Dijawab Dengan Anak-anak Yang Ya Mungkin Kalangan Millenial Dalam Hal Ini Akhirnya Dijawab Oleh Ketua BSI Yang Juga Masuk Sebagai Millenial Atau Gen Z Yaitu Kaisang Pangarep Anaknya Presiden Jokowi Apa Itu Orde Baru Saya Enggak Mengalami Apakah Mungkin Ini Cukup Berbahaya Juga Bagaimana Orde Baru Itu Hanya Mungkin Milik Pengetahuan Orang Orang Minimal Seumuran Saya Dan Pak Amin Rai Sebagai Tokonya Waktu itu Salah Satu Ada Toko Yang Lain Juga Bahaya Enggak Kemudian Untuk Masa Depan Bangsa Ini Kira Kira Sangat Bahaya Mas Mas Indra Jadi Memang Ini Persoalan Yang Tidak Mudah Karena Ada Semacam Atribut Yang Universal Jadi Anak-anak Milenial Angkatan Cucu Saya Memang Sepertinya Agak Tidak Suka Mendalami Masa Lalu Bangsanya Masing-masing Lebih Fragmatis Kemudian Lebih Maaf Ini Kalau Mbah Hamin Kira Mohon Maaf Tapi Kan Saya Juga Punya Cucu Cucu Bahkan Anak Yang Masih Milenial Juga Itu Memang Milenial Ini Sepertinya Abai Kurang Peduli Terhadap Masa Depan Yang Mestinya Lebih Lebih Mereka Tekuni Karena Mereka Di Masa Depan Itu Akan Menjadi Manusia Dewasa Dan Akan Menderita Apalah Yang Buruk Kalau Mereka Tidak Bersiap Sejak Mereka Masih Muda Itu Jadi Ini Persoalan Yang Saya Tidak Tahu Bagaimana Tapi Paling Tidak Dari Sekitar 50-60% Itu Pemilihkan Katanya Datang Dari Milenial Itu Jadi Tapi Paling Tidak Masa Semuanya Seperti Itu Jadi Katakanlah Milenial Sandri Milenial Kristiani Milenial Katakanlah Yang Masih Memikirkan Nilai-nilai Yang Lebih Abadi Nilai-nilai Keagamaan Kalau Itu Sampai Menancap Kedalam Pikiran Dan Nurani Mereka Itu Insya Allah Lantas Juga Lain Jadi Saya Ingin Apa Mengaisbawahi Bahwa Tidak Perlu Kalau Milenial Kemudian Cuma Suka Apa Face Off Kemudian Suka Hal-hal Yang Sifatnya Itu Apa Short Term Ya Quick Yielding Semua Cepat Dan Lain-lain Bahkan Dengabarkan Milenial Yang Katanya Ber Foto Di Depan Mobil Mewah Kemudian Seolah-olah Itu Mobilnya Kemudian Proto Di Rumah Yang Indah Kemudian Seolah-olah Itu Rumah Ayahnya Dan Seperti itulah Kadang-kadang Jadi Ini Peran Tersendiri Saya Sudah Tidak Apa Saya Angkat Tengah Bagaimana Ya Cuma Secara Elementer Saya Mengatakan Ya Boleh Saja Milenial Di Luar Negeri Seperti itu Tapi Milenial Bangsa Kita Ini Kan Sudah Ada Patokan Dari Founding Fathers Founding Maksud kita Selamat Selamat Mengetah Ideologi Pancasila Membaca Muka Timah Undang-Undang Dasar 45 Dan Batang Tubuhnya Secara Betul-betul Undang-Undang Sedikit Banyak Akan Berubah Tidak Lantas Hanya Ingin Tadi Yang Sebagai Gilding Kemudian Mau Kerja Keras Tapi Hasilnya Gedeh Dan Lain-lain Pak Amin Saya Mencoba Mengutip Lagi Pernyataan Dari Anak Dari Pak Jokowi Kaisang Pangarap Yang Ketua Umum PSI Ketika Ditanya Soal Pidato Ibu Megawati Soekarno Putri Tentang Bahwa Penguasa Sekarang Seperti Orde Baru Ini Selain Mengatakan Saya Tidak Ngalami Kaisang Tapi Menjawab Seperti Ini Coba Dibandingkan Apakah Di Zaman Sekarang Pak Jokowi Yang Kritik Kritik Ada Yang Ditangkep Yang Berbeda Pendapat Ada Yang Di Intimidasi Tidak Kurang Lebih Sebegitu Mau Membandingkan Seperti Zaman Order Baru Kalau Order Baru Berkata Berpendapat Tentang Apa Kekuasaan Saat Itu Pak Artok Misalnya Tiba-tiba Sudah Diculik Hilang Dan Sebagainya Sekarang Kan Enggak Menurut Pak Amin Gimana Saya Kira Sebaliknya Jadi Kalau Pak Artok Perorangan Bisa Dihitung Yang Enggak Ekstrim Karena Ekstrim Kiri Kemudian Dipenjara Atau Mungkin Dilenyapkan Dan Lain-lain Tapi Ini Kalau Pak Joko Sudah Sudah Sikapnya Itu Menyikirkan Kekuatan Oposisi Itu Secara Massal Jadi Undang-Undang ITE Itu Informasi And Presession Of Electronic Itu Itu Memang Jelas Sekali Dibuat Untuk Menerkam Setiap Orang Yang Berani Dissenting View Menyuarakan Sesuatu Yang Kata Banyak Oposisi Sehingga Entah Berapa Ratus Barangkali Akibat Itu Yang Pernah Berusan Dengan Kepolisian Bahkan Dulu Saya ingat Seorang Ibu Rumah Tangga Hanya Karena Telepon Temannya Disambar Oleh Ter Deteksi Begitu Kemudian Sampai Dihukumi Sekian Tahun Padahal Cuma Kredit Kecil Kepada Pak Jokowi Tapi Sekarang Ini Mas Saya Kira Seperti Rawi Durum Mengatakan Bajingan Tolong Sekarang Teman-teman Sudah Lebih Lebih Dari Itu Sekarang Menjadi Kuno Itu Bahkan Lihat PDIP Itu Resmi Mencabut Gugatan Untuk Menghukum Pak Pak Jokowi Jadi Perjinan Kutapi Akun Juga Mengatakan Saya Mencabut Dulu Mereka Yang Menghinap Pak Jokowi Dan Nah Jadi Memang Pak Pak Harto Itu Tentu Melanggar HAM Itu Juga Harus Kita Akui Lepas Dari Jasa Beliau Beliau Juga Manusia Tapi Yang Pak Ini Pak Jokowi Memangkan Sistematik Jadi Undang-Undang Itu kan Membungkam Oposisi Apalagi Saya sudah Katakan Dua Tengah Lalu Ini Kehebatan Dari Pak Empat Tahun Lalu Kehebatan Dari Pak Jokowi Itu Adalah Melakukan Teknik Psikologi Of Year Jadi Semua Takut-takuti Kemudian Intelnya Berketaingan Di mana-mana Tiap kota Tiap Bisa Barangkali Ada Kemudian Sehingga Soalnya Mencekam Mencekam Tapi Sekarang Itu pun Juga Sudah Pudar Jadi Alhamdulillah Pak Jokowi Sekarang Tangannya Tidak Sekuat Dulu Karena Sudah Dikeroyok Oleh Anak Bangsa Umumnya Jadi Ini Good Signs Sinyal Yang Sangat Bagus Bahwa Insyaallah Keinginan Pak Jokowi Untuk Tetap Cawai-cawe Dengan Memasukkan Kaisang Pangarap Mengambil Alih Mengkudeta Secara Tidak Masuk Akal Kemudian Juga Jelas Gak pernah Baca Cuma Terlalu Banyak Murusi Pasang Pisang Menurut saya Kira Juga Apa Kakaknya Itu Mencekam Gak pernah Baca Saya kira Ya Kan Tampilannya Itu kan Seperti Ya Seperti Tidak Ada Narasi Yang Utuh Paling-paling Dari Dalam Mobil Dia Mengatakan Satu Dua Sudah Selesai Sudah Ya Sudah Masa Seperti Itu Memegang Negeri 280 Juta Jadi Ini memang Sudah Agak Barbarik Agak Bengis Agak Gak Maksud Akal Sudah Tinggi Waktunya Saya kira Anak Bangsa Mengatakan Enough Is enough Mr. Jokowi Please Stay calm Stay put And then Reflect and Contemplate Your Presidency Presiden Jokowi Kan Pak Amin Berulang Kali Di depan Publik Oke Pernah Mengatakan Cawe-cawe Dan lain Sebagainya Di awal-awal Di beberapa Waktu terakhir Ini kan Seringkali Narasi Yang disampaikan Presiden Jokowi Pemilu Ini harus Dengan Senyum Dihadapi Dengan Biasa Dinamika Harus Relax Terus Pernah Mengatakan Juga Pemilu Memilih Pimpin Jangan Kebanyakan Drakor Jangan Drama Korea Jangan Ini Jangan Yang perlu Itu adalah Menurut Pak Jokowi Yang perlu Itu adalah Adu Gagasan Jangan Adu Perasaan Pak Amin Lihatnya Kayak Apa Ya Itu Lagi-lagi Adalah King Of Camouflage Jadi Enak Didengar Tapi Kenyataannya Kan Jelas Sekali Bagaimana Gambar Ganjar Pranowo Sama Bagaimana Dihancurkan Di mana-mana Ya Bahkan Katanya Ini Ada Satpam Atau Polisi-polisi Wali kota Wali kota Itu Yang Ikut Lancapkan Gambar Siapa Kalau Mau bilang Raka Bumi Siapa Raka Bumi Gibran 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 Dengan Segala Macam Caranya Itu Jadi Jadi Menhasilkan Pak Jokowi Itu Tinggal Di balik Saya Tidak Menambah Hutang Saya Tidak Akan Empor Bangan Dia Empor Bangan Entah Berapa Juta Ton Beras Jagung Gantun Dan Lain-lain Saya Tidak Akan Ini Dan Itu Tinggal Di balik Saja Jadi Memang Ini Sesungguhnya Kita Punya Musibah Musibah Mudah-mudahan Selesai Setelah Dia turun Yang terpilih Nanti Siapa Saya Tau Tapi Mudah-mudahan Yang terpilih Ini Itu Sudah Tutup Buku Jokowi Book Exclusive Sudah Dibuka Lagi Kemudian Mulai Lembaran Baru Pegang Pancasila Pegang Mudah 1945 Pegang Narasi Diksi Yang Sampaikan Oleh Para Pendahulu Kita Walaupun Itu Ada Anak Pak Jokowi Yang Akan Berkontestasi Pak Amin Tetap Melihat Ini Sebagai Yaudah Kompetisi Yang Positif Aja Begitu Pak Amin Terima Tentu 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 Tidak Memang Tadi Saya Berlihat Bagaimana Pak Maruli Sergar Itu Mengatakan Saya Akan Jamin Tetap Netral Mudah-mudahan Betul Oh Pak Maruli Kata Pak Gadot Ini Saya Kira Betul Karena Dia Waktu Di Papua Pun Itu Bisa Betul-betul Memegang Tegak Lurus Dengan Aturan Mainnya Itu Sehingga Tidak Pernah Berlebihan Dan Lain-lain Mudah-mudahan Ini Siapa Tahu Pak Jokowi Telah Salah Pilih Jadi Mungkin Dimaksudkan Karena Ini Mantunya Pak Luhut Mungkin Bisa Nanti Dimintai Bantuan Seperti Dan lain-lain Tapi Kan Maka Allah Kita sudah Hapal Engkau Boleh Membuat Apa Rencana Makar Tapi Allah Sang Maha Pemegang Makar Jadi Harapan Kita Sebagai Anak Bangsa Mudah-mudahan Kali ini Nanti Ada Presiden Tentas siapa Nanti Mudah-mudahan Betul-betul Ditutup Kemudian Pak Jokowi Tentu Supaya Tidak Jadi Contoh Bahwa Setiap Presiden Itu Harus Dibikul Dibendam Juro Menurut Kestarnya Dimaafkan Kali ini Jangan Jadi Sekali Kalau Presiden Sudah Berbuat Apapun Kemudian Karena Presiden Dimaafkan Dimaafkan Jangan Jadi Kita Jangan Kalah Dengan Orang-orang Jepang Atau Orang-orang Korea Walaupun Dia Presiden Perdana Menteri Setelah Tidak Berfungsi Maka Kemudian Dibuka Lagi Sehingga Ada yang Meringkuk Di penjara Dan Lain-lain Segera Segera Itu Tradisional Sangat Bagus Kalau Tidak Nanti Kapan Kita Bisa Mendelakan Hukum Secara Equality Before The law Jadi Seperti itulah Mas Pak Amin Saya agak Lebar Dikit Tapi Masih Terkait Dikit Lagi Pak Amin Rais Ada Seorang Politisi Saya sebut Saja Langsung Mas Romi Mas Romah Murmuzi Dalam Sebuah Podcast Di tempat Yang Lain Pak Pak Amin Itu Menyampaikan Ada Konsultan Politik Dari Luar Negeri Yang Dibawa Kedalam Negeri Tidak Ngomong Siapa Kandidat Yang Menggunakan Tidak Ngomong Ini Pak Sama Sekali Tidak Ngomong Ada Konsultan Politik Dari Luar Negeri Tepatnya Dari Filipina Dibawa Ke Indonesia Katanya Untuk Pemenangan Salah Satu Kandidat Kurang Lebih Tapi Tidak Ngomong Kandidat Yang Mana Dikatakan Peminan Marcos Dibawa Kesini Nah Ini Kan Agak Relate Ketika Disebut Orde Baru Seperti Sekarang Ada Trend Seperti Itu Tapi Dengan Cara Konsultannya Adalah Bermain Di Media Sosial Di Salah Satu Platform Disebutkan Mas Romy Ada Kecenderungan Karena Pemilih Sekarang Banyak Generasi Muda Yang Tadi Dicebut Millennial Gen Z Itu Cenderung Tidak Peduli Sejarah Masa Lalu Yang Penting Asik Dilihat Sekarang Dan Lucu Di Sosmed Sekarang Bahkan Macem-macem Yang Penting Lucu Itu Yang Yang Akan Dipilih Kurang Lebih Saya Sebagai Jurnalis Pak Juga Melakukan Beberapa Pertanyaan Kecil-kecilan Bukan Survei Memang Rata-rata Cenderung Seperti Itu Bagaimana Pak Amin Melihat Nasib Demokrasi Kita Yang Dibangun Bertahap Dengan Penuh Perjuangan Mulai Dari Orde Lama Orde Baru Semua Itu Melalui Tahap Reformasi Menghapus KKN Nah Sekarang Ada Kesan Akan Seperti Yang Asik Yang Menting Lucu Bagaimana Pak Amin Sebagai Toko Reformasi Melihat Ini Ya Itu Juga Sibah Lain Lagi Saya Beritahu Nawa Nyebutkan Nama Jadi Memang Ada Satu Caperas Itu Yang Supaya Kelihatan Gemoy Ya Itu Memang Nah Gitu Ya Jadi Ternyata Itu Bukan Dia Bukan Bukan Orisinya Dia Ya Tapi Tim Pemenangnya Itu Saya Saya Merebut Hati Kau Melenial Itu Jadi Harus Ya Berkaya Melenial Umur Boleh Agak Tua Ya Tapi Dengan Mikul Mikul Begini Kemudian Lantas Situ Potangani Meriah Dan Emang Mungkin Akan Dipilih Nah Lebih Dan Saya Tidak Tau Mungkin Mas Rohher Muzi Ya Lebih Data Lebih Tau Datanya Itu Kalau Saya Cuma Dengar Baik Nah Ini Kemudian Artinya Ini Bencana Yang Lain Begitu Pak Amin Berarti Akan Nasib Demokrasi Oke Sebagai Penutup Sekarang Pak Amin Saya Mungkin Bisa Dikoreksi Pak Amin Yang jauh Lebih Tahu Tentang Teori Politik Saya Pernah Membaca Kurang Lebih Kalau Nggak Salah Ini Dari Stalin Yang Mengatakan Dalam Bahasa Indonesianya Pak Amin Bahwa Pemilu Pemenangan Pemilu Itu Dimenangkan Bukan Oleh Pemilih Tapi Dimenangkan Oleh Penghitungnya Pak Amin Melihat Oh Itu Jauh Dari Kondisi Kita Saat Ini Atau Bagaimana Pak Amin Ya Persis Saya Kira Memang Yang Menentukan Pemilu Itu Memang KPU Dan Bawasu Persis Jadi Ada Sindrum Stalin Juga Nah Jadi Apa Ini Buat Tokoh-tokoh Kualitas 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 Mengapa Menyerahkan Hasil Ruslan Pemilu Itu Kedua 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 Badan Ini Yang Dibatuh Pemberitah Berkuasa Kemudian Nanti Kalau Ada Kontroversi Ada Kelah Atau Apa Tuntutan Dari Yang Dikalahkan Pasal Merasa Menang Kemudian Lagi-lagi Mana Buktinya Kemudian Kalau Sudah Ketok Paru Tidak Bisa Dihapkan Lagi Jadi Ini Memang Sindrum Yang Saya kira Sudah Saya Bilangkan Kadang-kadang Pemimpin Yang Idiot Itu Memang Juga Bisa Dipemimpin Stalin Itu Adalah Pemimpin Yang Idiot Tidak Pernah Baca Buku Brutal Pengis Membunuh 20 juta Rakyat Itu Juga Enteng Saja Dia Berang Mengatakan Kalau Kita Membunuh Berapa Kelimpin Manusia Itu Buat Hipot Masyarakat Tapi Kalau Jutaan Yang Kita Menyapkan Itu Tinggal Statistik Jadi Enteng Jadi Sindrom Salih Ini Jangan Jangan Sudah Merempel Juga Ke Kita Biasanya Namanya Siapa Demi Mencapai Tujuan Apapun Akan Selaksanakan Itu Kata Maka Vidi Atau Kata Siapalah Tapi Seperti Itu Yang Kita Lihat Jadi Mas Power Itu Memang Menyirp Menyabokan Kita Jadi Hanya Pemimpin Atau Manusia Seperti Kita Biasa Yang Sadar Bahwa Dunia Ini Fana Kita Masuk Ke Yang Bubur Hanya Dua Kain Putih Jadi Ratusan Milyar Yang Kita Simpan Di Bank Atau Triliun Rupiah Yang Kita Simpan Di Tax Heaven Entah Dimana Itu Itu Tidak Lagi Akan Bisa Menolong Kita Sejujurnya Kalau Ini Ada Kesadaran Itu Bagus Sehingga Saya Pernah Punya Pengalaman Bagaimana Kalau Di Depan Masing-masing Kementerian Itu Diberikan Kiceng Itu Mas Kiceng Itu Kiceng Ngosong Sehingga Menterinya Sektennya Oh Aku Mati Juga Mungkin Di MPR Anruas Dibuat Kiceng Besar Supaya Menarik Pak Amin Adalah Salah Satu Dari Beberapa Tokoh Reformasi Yang Waktu itu Menjatuhkan Orde Baru Yang Dianggap Ada Diktatorian Dan lain sebagainya Di Arab Arto Di akhir-akhir Bergerak Semuanya Ketika Ada Masalah Seperti Itu Tapi Yang Menarik Juga Pak Amin Sekarang Kalau Sekarang Kita Lihat Misalnya Ada Banyak Kegundahan Soal Aturan Diubah Dan Sebagainya Pendapat Rata-rata Masyarakat Tapi Gak Gak ada Yang Gelisah Itu Kayaknya Pak Amin Gimana Pak Amin Dan Seringkali Disebutkan Atau Disampaikan Ke Publik Kalau Kita Lihat Jawaban Mas Gibran Misalnya Ya Biarkan Rakyat Yang Menentukan Kemudian Kita Lihat Juga Seringkali Narasi Yang Keluar Adalah Tingkat Kepuasan Publik Kepada Pak Jokowi 70 Bahkan Ada Yang Menyebut 80 Persen Gak Ada Yang Bergerak Sekarang Ini Pak Kalau Itu Memang Dikatakan Meresahkan Dikatakan Itu Memang Mengubah Aturan Dinasti Politik Gak Bisa Ikut Ternyata Dibuat Ikut Yang Membuatnya Salah Disebutnya Adanya Pamannya Yang Di MK Tapi Gak Ada Pak Amin Lihat Ada Perbedaannya Di jalan Pak Amin Rais Sebagai Toko Reformasi Dan Sekarang Ini Ada Persamaan Jadi Saya Melihat Kalau Sebagian Anak Bangsa Itu Cuma Diem Itu Bukan Berarti Tidak Punya Sikap Jadi Memang Sesungguhnya Secara Alamiah Itu Kalau Proses Proses Itu Katakannya Mulai Agak Anget Agak Panas Yang Mencapai Titik Didih Itu Memang Dari Kampung Kampung Dari Segala Macam Penduru Itu Rakyat akan Keluar Seperti Dulu Itu Memang Tidak 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 Bisa Dinyana Dan Diduga Ternyata Bangsa Kita Itu Tidak Sebodoh Yang Dipikir Oleh Tokoh Tokoh Bangsa Kita Yang Aneh Aneh Itu Jadi Kalau Saya Melihat Kalau Saya Nyebut Nama Ada Tokoh Tokoh Yang Terkenal Yang Punya Followers Sangat Banyak Tidak Yang Mengatakan Bahwa Suasana Sudah Mendung Berat Kalau Sampai Hujan Kemudian Pak Tokohi Basah Kuyuk Bahkan Kena Banjir Apa Tidak Percayaan Lagi Dari Masyarakat Pasal Indonesia Lagi Yang Mengatakan Bahwa Saya People Power Sudah Mulai Menggumpal Tinggal Tunggu Waktu Yang Mengatakan Itu Seorang Tokoh Bahkan Dikenal Sebagai Ahli Militer Dan Lain Kemudian Lihat Saja Bagaimana Yang Dulu Memuja Memuji Pak Jokowi Sudah Mengucapkan Goodbye Jadi Saya Mengatakan Memang Sebaiknya Pak Jokowi Agak Nyepi Sebentar Pulang Ke Solo Kemudian Pergi Ke Karang Pandan Atau Ketawang Bangu Tiga Hari Kemudian Merenung Bahwa Dia sudah Membawa Indonesia Ini Ke Tebing Kehancuran Tapi Mumpung Belum Terlambat Ini Sisa Yang Terisak Ini Itu Dia Bisa Balik Kanan Dari Mulutnya Berkali-kali Bertuk-betuk Dikatakan Bahwa Siap Berhenti Cale-cale Siap Yang Menang Mari Kita Dukung Kemudian Refleksinya Itu Ada Dalam Kenyataannya Kemudian Tidak Apus-apus Lagi Berhenti Ngapusi Bangsa Indonesia Mungkin 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 Harapan Mas Mungkin Ya Saya Mengatakan Siapa Tau Langit Kemudian Membuka Pintu Hati Pak Jokowi Sadar Oh Saya Jebulnya Pemimpin Yang Sudah Keblinger Sudah Sesat Sudah Sesat Dan Menyesatkan Ya Nah Jadi Saya Akan Bertubat Kemudian Ya Lantas Dia Berubah Kemudian Dengan Kata-kata Betul-betul Tidak Boleh Campur Tangan Betul-betul TNI Netral Polinetral Kemudian Diancang Kalau Bawaslu Dan KPU Curang Ada resikonya Dan lain-lain Ya Kalau betul-betul Mengenakan Dalam bahasa Nungusi Nungusi itu Hit The heart Kepada Orang-orang Itu Ya Nah Cuma Ini Khailan Saya Atau Impian Saya Yang Kosong Atau Sesuatu Harapan Mudah-mudahan Ini Harapan Mudah-mudahan Ini Mudah-mudahan Ini Didengar Begitu Ya Pak Amin Rais Maksudnya Gitu Ya Pak Amin Baik Pak Amin Rais Terima kasih Atas Waktunya Meluangkan Waktu Buat Kami Dalam Program Crosscheck Ini Sekali Lagi Ini Juga Menambah Wawasan Mungkin Banyak Generasi Muda Yang Ikut Nonton Bincang-bincang Kita Ini Pak Sehingga Tahu Bagaimana Itu Yang Dimaksud Orde Baru Pak Amin Tadi Menggaris Bahwa Ini Lebih Orde Baru Malah Sebenarnya Begitu Ya Tapi Pesan Terakhir Pak Amin Tadi Yang Barusan Saja Nyepi Dulu Ke Solo Berkontemplasi Dulu Siapa Tahu Pintu Langit Begitu Ya Akan Dibukakan Pak Amin Terima kasih Atas Waktunya Sekali Lagi Salam Sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Terima Kasih Mas Ya Itu Tadi Diskusi Kita Kali Ini Dalam Crosscheck Dengan Pak Amin Rais Tadi Sebagai Salah Satu Toko Reformasi 98 Dimana Adalah Gerakannya Waktu Itu Menjatuhkan Rezim Order Baru Semoga Menjadi Kembali Wawasan Bagi Kita Terima Kasih Saya Pamit Undur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh